Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di video ini Saya Bruder Dan di video ini akan menjelaskan Tentang yang sangat penting Kadang-kadang puasa membuat Hal yang tidak nyaman Bagi orang yang sedang psikosomatis Get asam lambung dan ansietas Kadang-kadang membuat cepat sembuh Nah ini penting sekali video ini Bagi anda yang sedang pemulihan Psikosomatis, ansietas, get dan asam lambung Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Subhanahu wa ta'ala Pada dasarnya Makanan dan minuman itu bagus menurut kita Menurut orang yang sedang sehat Tetapi tidak semua Makanan dan minuman itu bagus Menurut kita Yang sedang pemulihan Nah puasa juga sama-sama obat Sebagai toksin Sebagai detoksifikasi Sebagai detoks Mengeluarkan toksin-toksin Dari dalam tubuh kita Dan mengistirahatkan Lambung kita Pencernaan kita Yang selama Sebelas bulan Kita Terus bekerja Apalagi yang tidak pernah Puasa Senen dan Kamis Nah sahabat-sahabat semuanya Maka pertanyaannya Yang sering dilontarkan adalah Makanan apa yang harus dihindari Minuman apa yang harus dihindari Dan harus lebih banyak Dan harus lebih Diutamakan Pertama jenis makanan minumannya Ya Nanti yang harus anda perhatikan Yang kedua adalah Polanya Polanya itu Adalah bagaimana Apa namanya Kapan waktunya Untuk makan dan minumnya Dan apa yang dikonsumsinya duluan Apa yang belakangan Seperti itu Kemudian Sesudah makan Itu apa yang harus dilakukan Disini ada makan yang Buka puasa Ada yang Sahur Tapi disini saya akan sampaikan Karena tetap orang yang sedang Memperbaiki masalah psikosomatis Dan Get asam lambung ansietas Dan psikosomatis itu Makan tetap 4-5 kali Satu hari Nah karena siang diganti ke malam Maka malam bisa 4-5 kali sehari Bagaimana caranya Kenapa harus sampai 4-5 kali Karena 2 jam sekali Nah selamat tidak kita sedang tidur Nah sekarang yang pertama Makanan dan minuman Untuk anda yang sedang masalah psikosomatis Get dan asam lambung Tolong diperhatikan Hindari Makanan dan minuman yang mengandung Pedas Mie Es Kopi Yang mengandung Santan Ya Tapi kan enak itu Apa namanya Kolek yang mengandung Santan Jangan dulu pakai Santan Tapi kan gimana gitu ya Kalau misalnya gak pakai Santan Nah itulah kita Diuji sama Allah Supaya istirahat dulu Kan udah bertahun-tahun Puluhan tahun gitu Makan santan Segala masuk Nah sekarang kita sedang diujud Allah subhanahu wa ta'ala Maka puasa dulu pakai santan Seperti yang saya alami Yang saya lakukan Sampai saat ini Saya gak pakai santan Walaupun makan Kolok Seperti itu Kemudian yang kedua Hindari pedas Pedas Walaupun gak enak Makan tanpa pedas Tapi Bertahap Ya kalau anda udah merasa Enakan Maka pedas itu Sedikit saja Untuk Nafsu makan saja Itu boleh Sedikit demi sedikit Yang ketiga Hindari Mi Mi itu Kalau misalnya Masuk ke dalam Lambung kita Itu cepat sekali Untuk kenyang Tapi cepat laparnya Kenapa Absorpsinya lebih cepat Itu mi tersebut Maka harus dihindari Maka mengandung gas itu Yang selanjutnya adalah Yang mengandung santan Yang mengandung santan itu Juga sama Ketika masuk ke dalam Pencernaan kita Akan berubah Menjadi gas Yang selanjutnya Toge Kol Petai Jengkol Kacang tanah Itu semuanya Mengandung gas Tinggi proteinnya Ya maka Orang-orang yang sedang Psikosomatis Gata saham lambung Harus dihindari Seperti itu Terutama pada saat Buka puasa Sama sahur Nah kemudian Minuman apa Yang harus dihindari Minuman yang harus dihindari Apapun yang mengandung soda Yang mengandung alkohol Apalagi Yang mengandung kopi Kalau teh masih boleh Dan yang dianjurkan air putih Air jam-jam Dan air manis Teh manis Ataupun sirup Boleh Tidak Sirup boleh Yang penting Tidak mengandung Apa namanya Bahan dasar dari Kelapa Kan ada koko Seperti itu ya Itu hindari Jadi yang berda Bahan dasarnya dari Yang bukan kelapa Bukan yang asam-asam Seperti itu Kalau menurut saya sih ya Minumnya Minum air manis Anget Boleh pakai teh Boleh tidak Air manis Anget Itu setiap buka Itu saya sudah Sebelas tahun sampai sekarang Itu minumnya itu Kalau di awal Di buka puasa Dengan air Dingin Maka besoknya Pingin air dingin lagi Dan itu yang akan membuat Kurang nyaman Dan kurang bagus Ketagihan Nah selanjutnya Itu pada saat Kita buka puasa Kita buka puasa Yang boleh dimakan Adalah nasi Boleh Yang kedua Ayam Kalau bisa Tanpa digoreng Tapi kalau sekali-kali Digoreng juga boleh Tahu Boleh Tempe Boleh Ikan kolam Boleh Ikan laut Boleh Kecuali yang tensinya tinggi Hindari ikan laut Selain itu Boleh juga Timun Timun direbus Itu enak sekali Kemudian Wortel direbus Enak sekali Seperti itu Nah Sahabat-sahabat Itu makanan Sayur sopan-sopan Boleh enggak Boleh Tanpa kol Tapi Ya Seperti itu Kemudian Di pepes Boleh Ikan ayam Boleh Sekali-kali Daging sapi Boleh Boleh Daging sapi Seperti itu Nah kemudian Itu yang kita makan Baik itu Makan Apa namanya Buka puasa Ataupun sahur Ya Jangan lupa itu makanannya Buka puasa Ataupun sahur Nah sekarang Waktunya Waktu makan Orang yang sedang Pemulihan Psikosomatis Dan asam lambung Gastritis Dan psikosomatis Itu Diutamakan Setiap 2 jam Masuk 5-7 Suap Tapi kalau Malam Kalau kita puasa Berarti Pas buka puasa Itu kita Makan 5-7 Suap Dulu Kemudian Boleh Minum air manis Angat Air putih Juga Kemudian Kita sholat Habis sholat Baru kita Ngunyah yang lain Kurma Dan lain sebagainya Nah Ketika mau Sholat Apa namanya Sholat isya Kita makan lagi 5-7 Suap Ya Dengan Lauk-lauk yang lain Ya Kemudian Sampai Selesai Minum manis juga Minum manis Sebelum Sholat Minum manis Air putih Maka terus Sholat terawih Sesudah Sholat terawih Makan lagi Makan lagi Karena habis Dipakai untuk Bergerak Makan lagi 5-10 Suap Atau 7 Suap Nah Sampai jam Sembilan Jam Sembilan Melakukan Aktifitas Misalkan Di luar Depan laptop Dan sebagainya Maka jam 10 malam Sebelum Tidur Boleh Makan Nyemil Yang sifatnya Ada karbohidratnya Ada air putihnya Ada teh manisnya Maka jam 10 malam Tidur Jam 3 Sudah Bangun Jam Jam Tidur Sudah Bangun Itu Kalau Sholat-sholat Yang lainnya Dikir Dan sebagainya Maka Saya sarankan Itu langsung Mengkonsumsi Karbohidrat Boleh Kurma Boleh Nasi Boleh Apapun Sedikit saja Boleh Kue Kemudian Pas Sahurnya Ambil Sahur Yang paling Lambat Jadi Mengakhirkan Waktu Sahur Itu Sunah Mengakhirkan Waktu Sahur Dan Makanannya Terutama Sahur Itu Hindari Yang Mengandung Gas Tadi Minimal Itu Cukup Tiga Jenis Saja Nasi Protein Protein Seperti Ayam Tahu Tempe Boleh Terutama Kemudian Sayurnya Sayurnya Atau Lalabannya Yang Tadi Yang Wortel Kemudian Timun Di Rebus Itu Enak Sekali Saya Sering Sampai Sekarang Masih Sering Seperti Itu Kemudian Baru Sesudah Itu Kalau Ada Vitamin Atau Misalkan Suplemen Boleh Dikonsumsi Sebelum Tidur Sama Pas Sahur Jangan Lupa Habis Sahur Langsung Minum air Putih Dan Air Manis Teh Manis Sehingga Rasakan Glukosa Cukup Karbohidrat Cukup Protein Cukup Buah Buah Yang Boleh Adalah Pepaya Boleh Kemudian Yang Diperbolehkan Adalah Jeruk Yang Manis Boleh Sesudah Makan Kemudian Pokoknya Yang Nyaman Di Lambung Silahkan Dikonsumsi Yang Gak Boleh Sama Sekali Adalah Apa Namanya Nanas Salak Pisang Itu Hindari Dulu Bagi Orang Yang Masalah Di Lambung Tentang Psikosomatis Gata Asam Lambung Kemudian Kadang Kadang Itu Yang Namanya Apel Itu Perih Sekali Anggur Itu Hindari Ada Dulu Apalagi Nangka Dan Sebagainya Kita Kok Banyak Sekali Yang Yang Dihindari Iya Karena Kita Ingin Sehat Karena Orang Lain Gak Bakal Merasakan Sakitnya Kita Maka Kitalah Yang Akan Merubahnya Nah Yang Kedua Itu Waktu Makannya Yang Ketiga Adalah Pada 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 Saat Kita Punya Apa Namanya Vitamin Dan Suplemen Atau Herbal Itu Konsumsinya Herbal Dengan Vitamin Medis Dengan Obat Medis Itu Digunakan 2 Sampai 3 Jam Itu Jaraknya Normalnya 4 Jam Jaraknya Ya Karena Sistem Herbal Itu Adalah Mengurangi Aktivitas Reaksi Daripada Obat Kimia Supaya Sama-sama Bagus Hasilnya Dan Perbaiki Yang Keempat Adalah Perbanyak Untuk Habis Habis Sahur Jangan Tidur Langsung Sholat Sudah Sholat Jangan Tidur Langsung Zikir Langsung Baca Quran Minimal 5 Ayat Baca Quran Seperti Itu Langsung Jalan Dipakai Jalan Kaki Ibadatnya Ya Dipakai Jalan Kemudian Beres Beres Rumah Dan Jangan Berlebihan Kalau Sedang Belum Betul Betul Pulih Jadi Bertahap Apapun Itu Bertahap Anda Pun Dan Saya Itu Kalau Sakit Itu Pasti Bertahap Enggak Langsung Plak Enggak Bertahap Tapi Kita Jarang Merespon Nah Begitu Sudah Sakit Banget Baru Berk Nah Semuanya Pun Bertahap Awal Sengaja Biar Bertahap Biar Tidak Sombong Kita Biar Tidak Merasakan Hebat Kitanya Makanya Dibuat Bertahap Nah Seperti Itu Itulah Makanan Minuman Yang Boleh Dikonsumsi Oleh Kita Hindari Vitamin C Yang Terlalu Tinggi Dosisnya Kala 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 Harus Mengkonsumsi Vitamin C Itu Konsumsilah Sesudah Makan Sehingga Jangan Sampai Vitamin C Masuk Perut Seada Kondisi Kosong Nah Seperti Itu Baik Sampai Semuanya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Tips Yang Sangat Simple Ini Pada Saat Ramadan Karena Banyak Sekali Permintaan Untuk Menjelaskan Tentang Aman Untuk Penyakit Psikosomatis Aman Selama Ikuti Untuk Cara Makannya Tadi Pola Makannya Waktu Makannya Apa Yang Dimakan Dan Minum Itu Aman Gak Usah Khawatir Gak Usah Khawatir Sahabat Ya Insyaallah Gak Bakal Terasa Walaupun Nanti Siang Jam Sebelas Gak Nyaman Itu Biasa Namanya Puasa Jam Satu Udah Mulai Jangan Heran Pusing Kadang Kadang Jangan Heran Namanya Sedang Puasa Fokuskan Kepada Kebaikan Kebaikan Fokuskan Oh Namanya Sedang Puasa Langsung Bilang Kok Lemes Ya Oh Namanya Sedang Puasa Ya Gini Sedang Puasa Gitu Ya Yang Penting Siang Yang tadinya Makanan Minum Siang Diganti Kemalam Gitu Sebetulnya Baik Sahabat-sahabat Dari saya Seberudar Mohon maaf Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Kepada